Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Millenial, selamat datang dalam program Ngobrol Barang Tentunya sama aku Via Junita Atasijay Dan pastinya setiap episode Ngobrol Barang Kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Barang Untuk membahas sesuatu yang pastinya seru banget nih Pak Mersa Kali ini kita kehadiran salah satu narasumber Duta Baca Kabupaten Bogor Dan pastinya cerita nanti yang bakal kita hadirkan di episode kali ini pasti bermanfaat banget nih Langsung aja ini dia Kak Fadli, Assalamualaikum Kak Fadli, apa kabar? Waalaikumsalam, baik-baik, gimana Kak Vijay kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Fadli, waduh ini pastinya Sobat Millenial di rumah Sangat antusias mendengar cerita pengalaman Kak Fadli menjadi seorang Duta Baca Kabupaten Bogor ya Luar biasa sekali Kak Fadli mungkin sapa dulu nih pemirsa BRTV di rumah atau Sobat Millenial Silahkan Kak Fadli Halo sahabat Millenial, perkenalkan saya Fadli Pratama Saya merupakan saya untuk di tahun 2022 ini dianugerahkan sebagai juara Duta Baca Kabupaten Bogor Di tahun 2022 dan memang seputaran tugas saya adalah di bidang literasi saat ini Dan ayo kita sama-sama bergerak Bergerak dan pastinya nih apa namanya dunia literasi ini luar biasa sekali Apalagi mungkin saat ini ya banyak sekali mungkin anak-anak muda yang udah minim ya Akan literasi membaca dan lain sebagainya ya Kak Fadli Makanya kita ngundang Kak Fadli nih untuk memotivasi Sobat Millenial di rumah Tapi sebelum kita ngebahas soal mungkin Duta Baca nih ya Tapi sekarang sibuknya Kak Fadli apa sih? Saat ini saya masih sibuk di seputaran itu ya di bidang edukasi dan literasi Karena memang sebagai penggerak di masyarakat juga Jadi saya harus benar-benar berfokus untuk terus mengembangkan potensi masyarakat Karena di balik literasi itu ada yang namanya edukasi Dan edukasi itulah yang akan mengembangkan masyarakat Dari anak-anak, remaja dan dewasa Apalagi nih Sobat-Sobat Millenial Itu merupakan tanggung jawab saya juga Terutama untuk Sobat Millenial yang ada di Kabupaten Bogor juga nih Jadi akan selalu bertemu dengan saya Karena akan saya selalu sosialisasikan untuk terus bergerak di bidang literasi Seperti itu Dan sekarang memang kesibukan saya tidak hanya di sana Tapi juga saya bergerak di bidang-bidang lain Karena saya mengikuti 10 organisasi Di antaranya sebagai pengelola 5 taman baca Yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor Dan nanti untuk persiapan akan dibuka 3 taman baca baru Yang salah satunya ada di luar kota Yaitu di kota Pengkulu Di sana teman-teman sudah siap bergerak dan akan segera saya buka tangan bacanya Kemudian juga saya bergerak untuk di bidang lingkungan Yaitu di Asosiasi Bank Sampah Kabupaten Bogor Nah, di situ saya bergerak sebagai sekretaris Dan di berbagai bidang lainnya Termasuk di BNN Dan sebagai Satgas Desa Bersinarkoba Jadi cukupannya kesibukannya KPD Nah, tapi tetap dikasih Luar biasa sekali, Kak Fadli Tapi masih menjalankan pendidikan apa nih? Itu? Atau udah lulu? Saya masih kuliah di semester 7 Jadi sambil mengerjakan skripsi juga Sudah mau sidang proposal Luar biasa ya Masih menjalankan perkuliahan Di sisi lain Tugas-tugasnya menjadi duta literasi tadi ya Mengurus taman baca Yang ada di Kabupaten Bogor Ini luar biasa sekali nih Waduh, ini kayaknya rasanya nih ya Kak Fadli ngomongin soal membaca gitu Literasi Ini kayaknya anak-anak bunda sekarang Interes, apa namanya Ketertarikan soal dunia membaca literasi ya Khususnya kayaknya minim ya Ini gimana? Kak Fadli, cara Kak Fadli mungkin Men sosialisasikan dalam program-program Yang ada di duta baca Khususnya di duta baca Kabupaten Bogor nih, Kak Jadi berangkat kembali kepada bagaimana Saya menjadi duta baca ya Saya diharuskan untuk menciptakan sebuah program Yang memang untuk menarik Meningkatkan angka literasi Seperti yang kita tahu memang betul KBJ Angka literasi kita masih tergolong rendah Tapi tidak berarti kita tidak bisa meningkatkannya Untuk lebih tinggi lagi Nah, maka dari itu kita perlu banget Untuk meningkatkan, untuk mengembangkan program-program Yang berbasis kepada masyarakat tadi Jadi, kita harus bisa membuat program nih Untuk anak-anak, untuk remaja, dan untuk orang dewasa Yang mana? Kalau untuk anak-anak itu kita biasakan untuk di taman baca Dan anak-anak remajanya kita gerakan untuk ikut di taman baca itu Sebagai pengurus, sebagai pengelola Kemudian sebagai pemberi ide dan strategi Dan juga untuk orang-orang dewasanya juga Kita turut kembangkan Seperti kalau yang saya lakukan ini Di bidang pertanian Dan juga di bidang UMKM Jadi, lahirlah ekonomi sirkular dalamnya Sehingga semua elemen itu berkembang Dan juga menjadi satu padat di bidang literasi itu Tapi, untuk anak muda itu tetap saya akan gerakan terus Saya akan sosialisasi dan terus Kegiatan-kegiatan yang berbasis kepada anak muda Atau sobat milenial kita dibutnya Berarti semua kalangan ya Pastinya nggak cuma Semua kalangan Mudah ya tadi ya Berbagai kalangan juga mungkin dibuat programnya Agar mungkin ketertarikannya dalam dunia membaca Supaya lebih meningkat gitu ya, Kak Padli Betul Kak Padli, ini ngomongin soal Duta Baca Kabupaten Bogor Ini sejak kapan sih dinobatkan menjadi seorang Duta Baca Kabupaten Bogor? Saya dinobatkan di bulan Maret tahun 2022 ini Dan nanti akan berakhir di tahun 2023 Sebagai Duta Baca Kabupaten Bogornya Tapi, untuk pengabdian akan terus berlangsung Nah, tapi Memang di awal saya di Lanting itu Memang saya sudah diberikan beberapa tugas Yang merupakan bagian dari Duta Baca itu Seperti itu, Kak Jadi, saya memang kurang lebih Sudah hampir setahun nih Sudah hampir selesai Masa tugas saya Masa bakti saya sebagai Duta Baca Waduh Satu tahun ya Sudah membuat berbagai program-program Di dalam dunia literasi Waduh, luar biasa sekali nih, Kak Padli Tapi, ngomong-ngomong soal Duta Baca ini Kenapa tertarik untuk ikut seleksi? Apa gimana seleksi? Sampai pada akhirnya menjadi seorang Duta Baca, Kak? Sebenarnya saya awalnya tidak tertarik Tapi, karena memang saya dari tahun 2020 ini Sudah bergulut di bidang literasi Saya sudah turun ke masyarakat Saya sudah mengembangkan potensi masyarakat Dan mulai banyak dorongan-dorongan Untuk ikut berkompetisi di Duta Baca ini Dan dengan keyakinan penuh Saya dengan membawakan program-program ini Program-program yang berbasis pada edukasi dan literasi Kemudian juga berbasis kepada pengembangan inklusif sosial Jadi, Alhamdulillah saya terpilih menjadi juara Duta Baca di tahun 2022 ini Jadi, ini merupakan dukungan dari semua elemen sebenarnya Berarti ini tetap melalui tahap perseleksian ya, Kak? Betul, banyak tahap seleksinya Kalau dalam memilih Duta Baca itu Nah, itu gimana? Indikatornya sampai pada akhirnya mungkin menjadi Duta Baca Maksudnya, apakah mungkin ada target membaca berapa gitu? Apa gimana seleksinya? Oke, memang banyak banget yang salah paham tentang Duta Baca Tapi sebenarnya, kalau Duta Baca itu Kita sekarang sudah harus benar-benar turun ke masyarakat Artinya, sebagai Duta Baca kita merupakan role model Yang mana kita harus banyak menggerakkan anak-anak muda, milenial Dan juga menggerakkan masyarakat untuk kembali kepada bidang literasi Di era digital ini, literasi-literasi itu sudah ada Dan di sanalah kita diseleksi melalui berbagai program-program Yang memang bisa mendukung hal itu Nah, dari seleksi berbagai program Kita melalui seleksi wawancara Pengetes pengetahuan Mengenai bidang literasi, bidang keperpustakaan, dan bidang akademik lainnya Dan itu merupakan bagian-bagian dari seleksi yang kita bisa terlepas dalam pilihan Duta Baca Program-program yang pastinya dikonsenkan untuk menumbuhkan minat beca Khususnya di Kabupaten Bogor Tapi ini Kak, mungkin sobat milenial di rumah masih ada yang belum tahu literasi Nah, apa yang dimaksud dengan literasi itu sih, Kak? Nah, literasi itu sendiri memang kita berfokus kepada itu pengembangan pada seorang individu Dimana itu merupakan hal dasar yang memang harus dimiliki oleh seorang individu Yang artinya, di dalam literasi itu ada yang namanya membaca, menulis, berhitung, memahami, dan mengaplikasikan atau menerapkan Nah, disitulah itulah bentuk dari literasi Jadi, dimana sekarang ini saya sedang menggalakkan hal-hal tersebut Mensosialisasikan berbagai program yang memang bisa mengembangkan kelima aspek itu Nah, jadi untuk literasi itu sendiri merupakan bagian yang harus ada di dalam seorang manusia Terutama kita nih sebagai anak muda, kita sudah harus bisa memiliki peran-peran literasi itu Kak Fadli, ini ngomongin soal dunia literasi gitu ya Sampai sekarang mungkin yang tadi mungkin Kak Fadli singgung sedikit gitu ya Bahwasannya minat baca anak muda gitu ya, maksudnya sangat nginim gitu ya Program-program apa yang sampai pada akhirnya mungkin Kak Fadli dan teman-teman duta baca lainnya Membuat program apa yang sampai pada akhirnya bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk anak-anak muda Jadi sebenarnya untuk literasi sendiri itu memang konsepnya itu cukup luas ya Cangkauannya Tapi untuk saya pribadi memang saya selalu menggalakkan untuk ada program Taman Baca Kenapa Taman Baca? Karena Taman Baca itu jauh lebih menyentuh masyarakat Karena dalam pengembangan edukasi dan literasi ini Taman Baca itu sangat berperan Terutama kalau sekarang ini di Taman Baca yang saya kelola ini Kita berperan untuk pengembangan di bidang edukasi dan literasi Yang mana ini menjangkau seluruh elemen masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada Terutama di potensi di bidang edukasi dan literasi itu sendiri Kak Nah jadi kalau untuk saya pribadi Taman Baca itu memang sangat penting Dan melalui program-program yang saya buat yaitu ya Ada yang pertama itu program Pustaka Inklusi Yang artinya program ini untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di masyarakat Dan itu digerakkan oleh anak-anak Taman Baca Dan Taman Baca saya sendiri yang perlu kita tahu Itu isinya anak-anak muda yang awalnya mereka mungkin tidak tertarik di bidang literasi Tapi saat ini dia mau bergerak, dia mau bekerja sama Dan sekarang ada yang sudah menjadi ketua, ada yang sudah menjadi duta baca malah Duta baca di tingkat desa dan akan segera nanya ke tamu paten Nah jadi memang awalnya mereka tidak punya kesadaran, belum memiliki kesadaran mengenai literasi ini Tapi sekarang dengan kita menggelarkan program-program kita ajak mereka, kita rantul mereka, kita rekrut mereka Dan itu membuat mereka tertarik, gitu kan Dan yang mulai kurang tertarik sampai pada akhirnya ada program ini Mereka jadi interest dan bahkan berkontribusi penuh ya dalam dunia literasi ini ya Maksudnya Kak Padli Baik, ini Kak Padli ngomongin soal Taman Baca Ini pastinya kan banyak kayak buku-buku yang mungkin disediakan di Taman Baca itu Nah itu buku-bukunya sumbernya dari mana tuh Kak? Apakah ada penggalangan buku-buku untuk Taman Baca atau gimana? Buku-bukunya apa? Dari pemerintah? Dari mana tuh buku-bukunya? Nah, ini menarik Kak, jadi gini, kalau pada saat Taman Baca saya berdiri Itu sebenarnya bukunya dulu yang hadir daripada Taman Bacanya Jadi saya mendapatkan donasi buku itu, 113 buku, saya masih hafal Ini saya dapat di bulan Agustus 2019, saya dapat satu kotak donasi buku Itu dapat dari salah satu corporate social responsibility salah satu perusahaan Atau CSN salah satu perusahaan, saya dapat buku-buku itu Kemudian itulah yang mengembangkan Taman Baca saya, sehingga jadi satu Taman Baca Setelah berdiri dengan program-program ada, mulai banyak dukungan-dukungan masyarakat Terutama salah satunya kalau di Taman Baca saya pribadi itu mendapatkan bantuan buku itu Dari Pustaka Kementerian Pertanian yang mensupport langsung Bahkan Kepala Pustaka Kementerian Pertanian sendiri sudah berkunjung ke desa saya Untuk melihat Taman Bacanya seperti apa sih, program-programnya seperti apa sih Dan akhirnya banyak sekali bantuan, tidak hanya buku, tapi juga alat-alat tulis Kemudian perlengkapan Taman Baca, bahkan sudah akan hadir fasilitas-fasilitas lain seperti komputer dan lain sebagainya Itu akan turun bantuannya Dan buku-buku itu memang dasarnya selain dari Kementerian Pertanian Banyak sekali lembaga-lembaga yang menyumbangkan Selain kami melakukan donasi melalui komunitas yang kami buat Yaitu komunitas edukasi dan literasi medik Tapi juga Taman Baca saya ini berkerjasama dengan lembaga-lembaga yang instansi lain Seperti pihak desa, kemudian CSR-CSR perusahaan atau Kementerian-Kementerian Dan lembaga-lembaga seperti Nesarsip dan Perpustakaan yang ada di Kabupaten Bogor Itu terus serta memberikan dukungan Dan bahkan saya dan lembaga saya yang saya pegang itu mendapatkan penghargaan Baru kemarin mendapatkan penghargaan sebagai perintis desa wisata literasi Karena di tempat saya di desa Gunung Putri akan dibuat konsep desa wisata literasi Dan juga baru kemarin nih Kak, sedikit informasi bahwa saya juga baru mendapatkan penghargaan Sebagai juara pertama pengabdian masyarakat di tingkat Kabupaten Bogor Dengan program Taman Baca ini Ini berarti ini merupakan concern yang benar-benar diperhatikan Dan memang ini sebagai bentuk mendukung literasi tadi Seperti itu Kak Biji Biasanya jadi wisata Iya, lebih tersebut literasi yang mungkin Gak cuma masyarakat Bogor juga ya Yang bisa menikmati bacaan-bacaan buku yang ada di Taman Baca itu ya Kak Tapi mungkin orang lain bisa berkunjung ke sana Secara untuk umum atau mungkin Hanya beberapa orang aja yang boleh masuk ke Taman Baca itu Kak Oh, ini umum Bahkan kami, tim-tim kami itu sebenarnya Tidak hanya dari satu tempat aja Ada yang dari wilayah desa lain Ada yang dari kecamatan lain Bahkan ada yang dari daerah lain itu mau berkunjung Bahkan banyak sekali waktu itu saat persiapan untuk penerimaan mahasiswa baru Atau PKKMB bahasanya ya Atau OSPEC Itu banyak sekali mereka berkunjung Karena mereka mendapatkan tugas untuk pengabdian masyarakat Jadi mereka datang ke Taman Baca kami Yang ada di lima Taman Baca yang tersebar di Kabupaten Bogor Mereka datang, berkunjung, dan mulai belajar Untuk bagaimana menjadi seorang pengabdi masyarakat Dan juga mereka banyak sekali mendapatkan ilmu Dan mereka bahkan, uniknya Kak Mereka itu ingin terus datang ke situ Memberikan berbagai macam bantuan dan lain sebagainya Dan itu merupakan hal yang menarik di bidang literasi Sangat antusias ya dengan kehadiran Taman Baca ini ya pastinya ya Kak Padli Luar biasa sekali Dan semoga dengan program-program yang tadi itu bisa menumbuhkan masyarakat lainnya Untuk tergerak untuk bisa ikut membaca juga gitu ya Awalnya tadi ya kayak teman-teman Kak Padli ya Dari iseng-iseng sampai pada kera tertarik Untuk ikut berkontribusi dalam gerakan dunia literasi ini Waduh Kak Padli kita akan ngobrol lagi Tapi kita akan jadi dulu sebentar Sobat milenial juga jangan kemana-mana tetap di ngobrol bareng Terima kasih telah menonton